Assalamualaikum, halo semua, jumpa lagi dengan aku Siti Mardiah Hari ini Taiwan pagi ya teman-teman ya, pagi jam 6 ya Karena kakek hari ini gak cuci darah makanya gak aku bangunkan ya Dan sekarang mau ngurusin nenek dulu Dan kebetulan nenek ini mau bangun ya teman-teman Dan aku akan melepaskan masker pernafasanya dulu ya Lai, 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 lai Sampai jumpa lagi dan ini aku ganti dengan oksigen biasa dan pertama aku akan mengukur tensi darahnya nenek menggunakan alat ukur tekanan darah digital ini mudah penggunaannya tinggal pasang caranya juga mudah dan simple ini tinggal dipasang di lengannya segini ya teman-teman dan ini tinggal tekan on off dan ini lagi jalan akan aku siapkan untuk aku catat disini ya dan setiap hari aku harus catat ya teman-teman ya aku harus tulis disini ini merupakan grup ya antara aku dengan majikanku untuk menulis tensi darahnya nenek kadar gula kadar oksigen ya jadi setiap hari beliau-beliau itu bisa melihatnya ya teman-teman ya dan ini sudah keluar aku tulis dulu ya 117 6284 dan untuk merapikannya cukup mudah ya tinggal dirapikan seperti ini seperti ini ya pasang di tempatnya nah sudah beres dan selanjutnya aku mau mengukur kadar gula nenek ya teman-teman ya memakai alat ini ini dalemnya seperti ini ini ya ini alatnya kalau sudah dipasang ini keluar angkanya ya ini tripnya ini pennya ya yang apa dimasukkan jarum ke sini baru bisa dipakai ini jarumnya ini kapas alkohol jadi satu tempat ini komplit ya teman-teman ya cara menggunakannya cukup mudah ya ini diambil satu lalu yang bagian sini ini kan ada dua bagian ya ini yang untuk darahnya ntar ini untuk mesinnya ya tinggal tancapin begini nah keluar ini ya seperti ini tulisannya ya sekarang kita masukkan dulu jarumnya ini pennya ya ini nomor satu ya disini ya kita lepas atasnya masukkan satu jarum ya teman-teman ya ya seperti ini ya ini ya ini diputer kelihatan ya jarumnya ya setelah itu pasang kembali yang nomor satu lagi nah ya terus ini kan masih belum kuning ya ini nah ini atasnya ini tekan nah berarti kuning sudah siap untuk dipakai dan jangan lupa sebelum mengambil darah ini kapas alkohol ya buat steril steril jari nenek yang akan diambil darahnya ya teman-teman ya seperti ini disetir dulu ya dan ini atasnya pen ini disetir jika darahnya sudah keluar kan sudah keluar ya hasilnya 135 ya teman-teman ya dan aku tulis lagi disini ya di grup antara aku dan bosku ya jadi jadi kalau ditulis disini semua bos itu bisa melihat ya teman-teman ya semua majikanku itu bisa melihat untuk nenek gimana gitu ya kalau untuk kakek aku gak pernah ya ini cukup khusus nenek doang kalau kakek ada yang tersendiri ada orangnya yang ngurus sendiri dan ini tadi 135 aku tulis disini dulu dan gak lupa aku foto ya teman-teman ya dan akan aku kirimkan ke bosku yang nomor 4 satu tiga nah seperti ini ya ini ntar aku kirim ke bosku yang nomor 4 untuk merapikannya cukup mudah ya ini tinggal cabut aja ini dipasang kembali ini kan ada selontom ini ya apa selontom ada tempatnya lah nah seperti ini yang ini pennya ini ini tinggal gini nah ini harus hati-hati ya seperti ini bisa keluar sendiri ya dan untuk jarum ini gak boleh sembarangan dibuang di tempat sampah ya teman-teman ya aku mempunyai tempat tersendiri ntar aku tunjukin sekarang mau berhasil ini dulu dan ini jarumnya ya ditaruh di tempatnya lagi seperti ini nah ini kalau jatuh itu gak pecah ya teman-teman ya jarumnya tempatnya seperti ini ya teman-teman ya ini botol air susu ya yang sudah aku bersihkan dan aku buat tempat ini nah sudah mau penuh ya dan ini nanti kalau sudah penuh sama majikan ku dibawa ke rumah sakit ya dan dibuang di sana ini isinya jarum ya teman-teman ya kelihatan ya yang selanjutnya aku akan mengukur kadar oksigen enak ya teman-teman ya memakai alat ini 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 dalamnya seperti ini ya dalamnya seperti ini dan ini yang hijau ini tombol on off jadi kalau mau masang tekan hijau nya doang udah nanti kalau mau lepas biarin mati sendiri ya dan untuk menggunakannya cukup mudah ya teman-teman ya ini tinggal tekan ini nah ini sudah keluar seperti ini ya ini dipasangkan ke jarinya nenek nah seperti ini doang nanti akan keluar angkanya ya nah ini sudah keluar ya ini 97 83 untuk 97 itu kadar oksigen dalam tubuh ya teman-teman ya dan 83 itu merupakan detak jantung dan selanjutnya aku mau bangunin nenek ya teman-teman ya aku suruh duduk di kursi madungnya ya kursi klosetnya dan setelah ini aku akan memberi nenek sarapan ya teman-teman ya dan setelah nenek kenyang aku pun akan sarapan juga ya dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menonton videoku sampai habis mohon maaf jika ada salah gilaf kata wabila tefek walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa videoku selanjutnya dadah dadah selamat menikmati